Memulai bisnis mungkin terasa sulit bagi yang baru memasuki dunia usaha untuk pertama kalinya. Untuk berhasil dalam bisnis, selain memiliki modal yang cukup, pengetahuan dan wawasan sangat penting untuk memastikan usaha tersebut bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum Anda memulai sebuah usaha. Dan ini menjadi lebih krusial jika Anda memulai bisnis dari nol tanpa pengalaman apapun. Berikut ini adalah tujuh langkah penting yang harus Anda pelajari untuk memulai usaha dari nol. Jika Anda mengikutinya dengan benar, bisnis Anda tak hanya sekedar bisa berdiri saja, melainkan akan membuat usaha Anda berpotensi sukses besar. Ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tentukan jenis usaha. Cara memulai bisnis dapat dimulai dengan menentukan jenis usaha yang ingin Anda jalankan sebagai langkah pertama. Jika Anda bingung mau buka jenis usaha apa, pertimbangkan untuk memilih jenis usaha yang sesuai dengan minat Anda. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk lebih fokus menghasilkan produk atau layanan berkualitas tinggi. Selain itu, dengan memilih jenis usaha yang sesuai dengan minat Anda, Anda juga dapat lebih mudah menghadirkan inovasi di masa depan. Ini karena Anda sudah memiliki pemahaman yang kuat dan pengetahuan awal tentang bidang tersebut. Misalnya, jika Anda memiliki minat dalam kuliner, Anda dapat memulai bisnis dengan memperkenalkan berbagai hidangan dan minuman favorit Anda. Demikian pula jika Anda tertarik pada dunia fashion, memulai dengan pakaian atau aksesoris yang Anda suka bisa menjadi langkah awal yang baik dalam memulai bisnis Anda. Yang kedua adalah, lakukan riset. Setelah Anda menemukan jenis usaha yang ingin Anda lakukan, langkah berikutnya dalam memulai bisnis adalah melakukan riset yang mendalam. Riset ini bertujuan untuk memahami seluk-beluk jenis usaha yang Anda pilih. Hal ini juga membantu Anda dalam mengidentifikasi tren yang sedang populer di kalangan konsumen saat ini. Sehingga Anda dapat mengarahkan strategi usaha Anda dengan lebih tepat. Dengan melakukan riset sebagai bagian dari perencanaan bisnis, Anda dapat menemukan kelebihan dan kekurangan dari jenis usaha yang Anda jalani. Ini memungkinkan Anda untuk mulai mengurangi kelemahan dan memaksimalkan keunggulan bisnis tersebut. Riset juga berperan penting dalam menentukan pemasok atau penyedia bahan baku yang berkualitas dan dapat diandalkan untuk usaha Anda di masa mendatang. Yang ketiga adalah, buat anggaran. Sebelum Anda merancang rencana bisnis yang menyeluruh, langkah awalnya adalah membuat anggaran. Anggaran ini merupakan dasar penting untuk menjalankan bisnis dengan baik dan memastikan bahwa Anda tidak melebihi anggaran atau modal yang Anda miliki. Anggaran juga memiliki peran penting dalam mengoptimalkan strategi bisnis Anda. Anda perlu membuat anggaran yang sesuai dengan kebutuhan inti bisnis Anda. Anggaran adalah instrumen penting untuk menjalankan bisnis Anda dengan disiplin keuangan, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa Anda dapat mengelola sumber daya keuangan Anda dengan efesien. Yang keempat adalah, persiapan modal usaha. Persiapan modal adalah langkah penting dalam memulai sebuah usaha. Pastikan Anda memiliki tabungan untuk modal usaha. Jangan terburu-buru mengajukan pinjaman jika Anda ragu tentang cara mengembalikan modal yang Anda pinjam. Jika modal yang Anda miliki dirasa masih kurang, Anda dapat menunggu sampai tabungan Anda cukup dulu. Bersabarlah karena tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah usaha. Trend di kalangan konsumir bersifat dinamis akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Dengan bersabar dan merencanakan dengan baik, Anda mungkin akan menemukan strategi yang lebih baik dan relevan untuk menjalankan bisnis Anda di masa depan. Ini dapat membawa keuntungan yang lebih besar daripada Anda memaksakan diri melakukannya saat ini. Yang kelima adalah, tentukan ciri khas usaha Anda. Semakin hari, persaingan bisnis semakin ketat. Sehingga penting untuk memiliki sesuatu yang membuat produk atau layanan Anda menonjol dan menarik perhatian konsumen. Dengan menetapkan ciri khas dalam produk atau layanan bisnis Anda, Anda dapat membuat produk Anda lebih mudah diingat oleh konsumen dibandingkan dengan produk dari merek lain yang serupa. Ciri khas produk atau jasa Anda dapat mencakup berbagai aspek seperti kualitas, desain, harga, pengalaman-pengalangan, atau bahkan nilai tambah yang Anda tawarkan. Ini adalah cara untuk membangun daya tarik dan menjaga keunggulan dalam lingkungan bisnis yang penuh persaingan. Yang keenam adalah, tetapkan kapan mau memulai bisnis. Menentukan waktu yang tepat untuk memulai bisnis adalah langkah kunci dalam proses perencanaan bisnis. Anda harus termat dalam hal ini karena memulai bisnis adalah hal yang serius. Terlalu terburu-buru atau terlambat dapat berdampak pada kesuksesan usaha Anda. Sebagai contoh, jika Anda mau jualan busana, waktu yang paling tepat untuk memulai adalah satu atau dua bulan menjelang hari raya. Selain mempertimbangkan waktu dalam hal musim atau momen tertentu, Anda juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti perubahan musim, tren pasar, dan keadaan ekonomi. Dengan perencanaan yang matang, Anda dapat memaksimalkan peluang Anda untuk sukses di dunia bisnis. Yang ketujuh adalah, lakukan strategi promosi yang tepat untuk usaha Anda. Setelah merencanakan dan memulai bisnis Anda, penting untuk memikirkan strategi promosi yang tepat. Promosi yang baik membantu Anda memperkenalkan produk atau layanan bisnis Anda kepada calon konsumen. Di era digital saat ini, promosi dapat menjadi lebih efektif dan efesien dengan memanfaatkan berbagai platform online. Dengan promosi yang tepat, Anda dapat meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk atau layanan Anda yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis Anda. Manfaatkan berbagai alat pemasaran online seperti media sosial, situs web, iklan online, dan strategi SEO untuk mencapai audiens yang lebih besar. Itulah tujuh langkah penting memulai usaha dari nol sampai berhasil untuk para pemula. Lakukan step by step ya guys. Dengan perencanaan yang matang, niscaya Anda akan sukses di dunia usaha. Tetap semangat dan jangan lupa untuk berdoa. Jika ada yang mau ditanyakan atau sekedar sharing pengalaman, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan ke teman Anda lainnya. Selalu berpikir cerita smart thinking.